Ketidakselarasan pernyataan merujuk pada kondisi di mana dua atau lebih pernyataan tidak konsisten satu sama lain sehingga menciptakan kontradiksi atau kebingungan. Ketidakselarasan ini dapat terjadi dalam argumen, diskusi, atau analisis informasi dan dapat merusak kejelasan serta validitas suatu argumen atau proposisi. Berikut adalah beberapa aspek penting yang terkait dengan ketidakselarasan pernyataan. 1. Jenis-jenis ketidakselarasan Kontradiksi, ketidakselarasan yang paling jelas, di mana satu pernyataan secara langsung menolak yang lain. Contohnya, pernyataan 1, semua burung bisa terbang. Pernyataan 2, burung pengwin tidak bisa terbang. Ambiguitas, ketidakjelasan dalam pernyataan yang dapat diartikan dengan cara yang berbeda sehingga menyebabkan kesalahpahaman. Contohnya, pernyataan, dia melihat anaknya dengan teropong. Apakah dia menggunakan teropong atau anaknya bife yang sedang dilihat dengan teropong? Kepincangan logika, ketidakselarasan yang muncul ketika argumen tidak mengikuti struktur logika yang benar, meskipun pernyataan individual mungkin tampak konsisten. Contohnya, premis, semua siswa belajar untuk ujian, kesimpulan, jadi semua siswa akan lulus ujian. Kesimpulan ini tidak dapat ditarik secara logis dari premis yang ada. 2. Dampak ketidakselarasan Mengurangi kejelasan Ketidakselarasan dalam pernyataan dapat menyebabkan kebingungan dan mengurangi kejelasan dalam komunikasi. Merusak kepercayaan Dalam konteks argumentasi atau debat, ketidakselarasan dapat merusak kepercayaan pendengar terhadap argumen yang disampaikan. Menimbulkan konflik Ketidakselarasan dalam pernyataan bisa memicu konflik atau perdebatan yang tidak produktif. Contoh ketidakselarasan Berikut adalah beberapa contoh situasi di mana ketidakselarasan dapat muncul. Dalam diskusi, saya sangat peduli dengan lingkungan. Diikuti oleh, saya berencana untuk membeli mobil besar yang boros bahan bakar. Dalam konteks bisnis, kesejahteraan karyawan adalah prioritas kami. Diikuti oleh keputusan untuk memotong tunjangan karyawan. 4. Mengatasi ketidakselarasan Untuk mengatasi ketidakselarasan pernyataan, beberapa langkah dapat diambil. Identifikasi kontradiksi Teliti pernyataan untuk menemukan bagian yang bertentangan satu sama lain. Clarify Ambiguity Mengklarifikasi istilah atau frasa yang ambigu untuk memastikan pemahaman yang sama di antara semua pihak. Reformulasi Argumen Jika ketidakselarasan muncul dalam argumen, pertimbangkan untuk mereformulasi premis atau kesimpulan agar lebih konsisten. Diskusi Terbuka Mengadakan diskusi terbuka untuk mengeksplorasi ketidakselarasan dan mencapai konsensus atau pemahaman yang lebih baik. 5. Kesimpulan Ketidakselarasan pernyataan dapat memengaruhi kejelasan dan kekuatan argumen, serta dapat menimbulkan kebingungan dan konflik. Dengan memahami jenis-jenis ketidakselarasan dan cara mengatasinya, individu dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam berkomunikasi secara efektif dan membangun argumen yang lebih konsisten dan valid. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!